Desa Mandiri Desa Mandiri Desa Mandiri Desa Mandiri berkehidupan untuk menghadapi era globalisasi. Yang kedua adalah melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memiliki program-program yang sudah dilaksanakan pada pemerintahan periode yang lalu sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga adalah bekerjasama dengan semua pihak untuk menciptakan sumber daya manusia SDM yang unggul dan berdaya saing dalam dunia kerja dan usaha, baik dengan peningkatan pendidikan, pelatihan, penyeluhan, sosialisasi, dan BIMTEK. Yang keempat adalah menciptakan desa aman, tentram, damai, bersih, dan sehat. Yang kelima meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mengedepankan musyarah dalam pengambilan keputusan. Yang keenam adalah mendaya gunakan teknologi untuk mendukung kemandaran desa. Yang ketujuh adalah menciptakan pemerintahan dengan pelayanan yang terbaik, yang transparan, jujur, peduli, dan tanggap terhadap masyarakat. Yang keelapan adalah menggali potensi desa dengan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa. Yang kesembilan adalah mendorong peran rumah jakat dalam mengatasi masalah sosial dan kemasalahan masyarakat. Yang kesepuluh mendorong peran BUMDES untuk peningkatan pendapatan asib desa atau PAD. Yang kesebelas adalah yang terakhir optimalisasi anggaran desa dan bekerjasama dengan semua pihak untuk menciptakan pembangunan desa yang berkualitas, berprestasi, dan bernilai ekonomi. Ulun kembali karena cinta, semoga Allah mempernemukan kita. Jangan lupa memilih nomor tiga. Terima kasih.